Ya, selamat siang semuanya. Senang sekali berjumpa dengan kalian semua yang ada di pemirsa Youtube ini. Kita akan membuka sesi kuliah WhatsApp, tapi lewat Youtube ini. Yang berjudul apa mbak judulnya? Hubungan Ibu dan Anak di Era Digital. Hubungan di Era Digital. Jadi kita akan membahas bagaimana hubungan ibu dan anak yang baik menurutin jauh psikologi. Di Era Digital ini. Di sini kita dari Ibunda sudah bersama dengan psikolog Ibunda, yaitu Mbak Desi. Mbak Desi bisa mengenangkan diri dulu. Saya Desi Osanti. Kami mohon maaf sebesar-besarnya atau seketelamatan ini. Dan di sini saya adalah moderator, yaitu Biarinda. Jadi mungkin kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu pemaparan dari Mbak Desi sendiri. Gimana sih Mbak kira-kira? Hubungan Ibu dan Anak yang baik di Era Digital ini? Silahkan Mbak. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, termasuk dalam Era Digital ya. Di mana kita melakukan sebuah macam talkshow. Tidak hanya melalui televisi yang biasanya. Tapi melalui Youtube. Sekarang live streaming. Dan nanti pembahasannya via WhatsApp. Ini kan salah satu bukti ya. Bahwa ya beginilah Era Digital. Dan kita tidak bisa untuk tidak menerima ini. Karena ya sudah kodratnya seperti ini, ya kita harus menerimanya dengan lapang dada, dengan cara-cara yang harus disesuaikan. Nah, ini berlaku juga untuk anak-anak. Kepada anak-anak kita. Kita, waktu kita kecil, itu diperlakukan, diasur dengan sesuai jamannya. Gitu ya, mungkin TV sudah ada, tapi teknologi mungkin belum semaju yang seperti sekarang ini. Nah, sekarang begini nih keadaannya. Yartinya ada hal-hal lain yang harus disesuaikan. Gitu kan. Nah, belakangan ini memang jadi kayak seolah-olah, seperti yang ditulis di caption sebelumnya ya, bahwa teknologi itu seolah-olah seperti pisau, apa? Bermata dua. Bahwa di satu sisi itu sangat bermanfaat buat kelangsungan kita manusia, tapi di lain pihak ternyata ada hal-hal juga yang sangat merugikan, khususnya terkait dengan pendidikan anak-anak. Nah, sebenarnya karena kita sudah tahu seperti itu, yang bisa dilakukan adalah memang kontrol. Kontrol pada orang tua terhadap penggunaannya untuk anak-anak. Jadi, berarti sekarang ini kita harus lebih jeli lagi, lebih tegas lagi penggunaan seperti apa sih yang menjadikan si teknologi itu di era digital ini tetap memberikan manfaat buat anak-anak, tapi bukan sebaliknya. Karena kalau sebaliknya justru akan merugikan. Nah, dalam sebuah keluarga, dimanapun sebenarnya yang namanya orang tua itu kan adalah role model ya, artinya contoh. Nah, jadi kalau paling gampang itu intinya kalau mau anaknya baik, ya orang tua jadilah orang tua yang baik gitu, kasih contoh gitu. Ketimbang kalau misalnya, kalau mendidik tetapi cuma sekedar memberi tahu, lalu menunjuk-nunjuk, ya anak bisa mengerti, bisa tidak gitu. Tapi kalau secara langsung memberikan contoh konkret ya, contoh dalam perilaku itu akan lebih mudah bagi anak untuk belajar gitu. Karena kan hari-hari, kita bicara anak yang lebih kecil ya, hari-hari sama siapa sih di rumah? Sama orang tuanya, atau mungkin sama pengasuh yang lainnya. Nah, orang tua atau pengasuh-pengasuh itulah yang dilihat anak. Jadi, kuncinya itu. Kalau mau anak-anaknya baik dalam benda kutip, dalam hal apapun, ya orang tuanya wajib untuk memberikan contoh dari kebaikan itu. Kuncinya sih sebenarnya itu. Tetapi, kita kan nggak bisa pungkiri ya, bagaimanapun juga orang tua punya dunianya sendiri yang berbeda dari dunia anak-anak. Yang harus dijalani oleh orang tua, tetapi nggak cocok buat anak-anak. Misalnya, gadget kalau buat orang tua itu kan bisa untuk bekerja gitu ya. Misalnya dia perlu cek email, atau ya mungkin online untuk browsing, segala macam perlu memang. Karena untuk itu tadi kemudahan kan, tapi untuk anak-anak pemakaiannya tidak bisa plek-tip-plek sama gitu kan. Harus ada penyesuaian. Nah, itu yang orang tua perlu tahu. Mana sih yang sesuai, mana yang tidak. Nah, ini memang yang akan kita bahas di sini ya. Seberapa sih yang dikatakan sesuai, mana sih yang dimaksud dengan porsi buat anak-anak itu kayak gimana, yang jangan kebablasan itu kayak gimana sih. Nah, ini yang memang perlu semakin diperjelas oleh orang tua gitu. Secara penelitian sudah ada bahwa kalau pemaparan gadget, gadget di sini dalam pembahasan kita adalah itu sebenarnya layar, layar monitor. Jadi TV itu termasuk. TV termasuk. Jadi, ini kenapa menjadi fokus? Karena ini kan mudah dibawa kemana-mana. TV kita kan nggak bawa TV itu kemana-mana ya. Besar ya. Jadi, memang yang seringkali menjadi problem itu adalah handphone. Karena mudah dibawa kemana-mana. Tetapi, pada dasarnya yang dimaksud dengan gadget itu adalah screen. Screen itu adalah layar-layar. Jadi, layar TV, laptop, tablet, sampai sekarang ini handphone. Pokoknya mau munculkan. Ya, termasuk juga game console. Apa sih kalau dulu tidak, entah Game Boy, entah Nintendo, itu termasuk. Itu kan screen, dia melihat screen. Nah, secara fisik itu merusak mata. Ya kan? Secara fisik, secara langsung merusak mata. Kemudian, kalau dari mata, sensory, pengaruhnya juga ke otak. Itu secara jangka pendek yang penelitiannya sepertinya sudah banyak. Tapi memang dikatakan juga kalau untuk efek jangka panjangnya, belum terlalu ada kepastian nih. Cuma kan kita nggak mau juga ya. Kita nunggu anak kita geret, oh ini dia nih efeknya. Kan nggak mau ya. Nggak harus juga nunggu sampai seburuk itu. Cuma sudah ada bayangan aja gitu. Kalau jangka pendeknya aja memberikan dampak-dampak negatif, kebayang. Yang untuk jangka panjangnya bisa jadi ada kontribusi-kontribusi negatif juga gitu. Nah, itu yang kita coba untuk atasi, penggunaannya kita batasi, supaya jangan sampai kita melihat, wah ini dulu gara-gara 15 tahun yang lalu ya udah terlambat gitu. Udah terpaparkan. Nah, yang sering banyak banget ditanya itu kan adalah, umur berapa sih bolehnya gitu. Yang namanya manusia itu kan, karena setiap manusia itu unik dan juga segala macamnya adjustable dan fleksibel, memang tidak ada patokan baku ya. Harus di umur sekian, harus pada saat anak bisa sekian gitu. Nggak harus begitu. Tetapi sebagai gambaran kasarnya aja nih, logikanya gini deh. kan kalau yang kita udah tahu pasti, golden age itu usia-usia 0 sampai 2-3 tahun gitu. Plus sampai umur-umur 5 tahun itu kan dia masih, otak itu masih berkembang pesat, dan sangat dibutuhkan stimulasi dari panca indera. Jadi sebisa mungkin kasih dia itu kan, stimulasi-stimulasi itu. Nah, artinya di usia-usia itu yang ini tuh sebisa mungkin, jangan diganggu sama ini. Gitu. Jadi bisa dibilang kalau menurut beberapa ahli, sebelum 2 tahun sebaiknya jangan dipaparkan. Sebelum 2 tahun. Termasuk TV. Termasuk TV. Termasuk TV, karena kan screen ya, kita bicara screen. Termasuk TV, sebelum 2 tahun idealnya jangan. Jadi bener-bener main tuh ya udah, main yang baca buku, main outdoor, permainan-permainan yang... Yang langsung? Yang kita jaman dulu deh, yang belum ada gadget-gadget gitu. Idealnya seperti itu. Nah, kalaupun ia terpapar gitu, ada waktunya gitu. Jadi kalau untuk yang usia di bawah 5 tahun, beberapa ahli memang mengatakan tidak lebih dari 1 jam. Penggunaan? Penggunaan dalam 1 hari, dalam 1 hari ya. Itu pun bukan yang 1 jam terus gitu. Jadi 10 menit, sudah ya, nanti siang lagi ya, nanti 10 menit lagi. Paling baik begitu, dipecah. Jadi nggak 60 menit, terus udah nggak boleh lagi hari itu. Pun iya begitu, ya pokoknya batasannya 60 menit. Tapi yang lebih baik adalah dipecah-pecah gitu. Kenapa tuh nggak harus dipecah? Sebenernya itu. Jadi dia memang, itu tuh kayak permain-permainan yang bukan, nggak terlalu manteng gitu loh. Apa sih, kayak terlalu, apa, nagih gitu. Iya, dan juga kan untuk mata, fokus ke satu TV itu kan juga merusak gitu kan. Jadi istirahat lah, istilahnya. Bata biar istirahat juga, gitu. Mata istirahat. Idealnya 10 menit istirahat, 10 menit istirahat. Nggak harus 10 menit, tapi artinya 60 menit itu akumulasi dalam 1 hari. Idealnya 60 menit dipisah-pisah. Nah kalau yang untuk di atas, udah SD gitu ya, udah 3 SD, maksimal 2 jam. 2 jam, nambah sejam? Nambah sejam aja cukup. Itu juga mungkin pelan-pelan ya. Jangan, oh besok dia ulang tahun, jadi tiba-tiba sudah boleh 2 jam. Gitu juga, nggak juga sih. Ya, jadi secara perlahan. Itu yang kurang lebih idealnya seperti itu. Ya, nah ini memang kuncinya lagi-lagi kontrol pada orang tua. Bener. Ya, dan kontrol pada orang tua itu yang pentingnya adalah konsistensi. Jadi jangan misal, oke hari ini cuma 1 jam, besok belas, boleh 3 jam. Eh besoknya ingat lagi, nggak boleh lebih 1 jam. Tuh, jadi orang tuanya bingung gitu, anaknya akan lebih bingung lagi. Gitu, jadi memang pertama orang tua harus tahu pasti, kedua harus konsisten. Konsisten kalau 1 jam, 1 jam terlalu. Itu buat anak pun akan lebih happy mereka. Karena mereka tahu peraturan ini. Dan mereka lebih terorganisir hidupnya, mereka lebih nyaman gitu, lebih balance lah gitu ya, lebih bahagia gitu kan. Ketimbang loh kok hari ini nggak boleh, terus besok boleh, terus nanti nggak boleh lagi. Belum lagi nanti, mama bilang boleh, papa bilang nggak boleh. Tadi sama oma boleh, ya. Kacau gitu. Betul memang harus ada konsensus antara orang tuanya banyak, bapak dan ibunya. Iya. Nah itu juga tuh termasuk ya kan, memang di sini yang dimaksud adalah hubungan ibu dan anak. Tapi kan ada bapak juga ya, ada bapak plus ada opak-oma biasanya ya. Nah, dan mereka nggak diem aja. Tapi tetap yang bagaimanapun juga, selagi ada ibu, ibu yang semestinya idealnya itu adalah memegang kontrol yang paling besar. Jadi pun misalnya, jadi apa namanya, kerjasama antara ayah dan ibu tuh harus kompak. Jangan satu bilang iya, satu bilang nggak. Kalaupun orang tua beda pendapat tuh boleh ya. Tapi di dapur aja tuh beda pendapatnya, jangan di depan anak. Udah ada sepakat, baru bawa ke anak gitu. Oke deh satu setengah jam gitu, misalnya. Jadi di depan anak harus tetap yang namanya kompak antara orang tua itu harus tetap. Terus udah gitu, ada lagi pertanyaan yang biasanya banyak keluar juga. Apa tuh Mbak? Kapan sih umur berapa sih anak tuh boleh dikasih? Boleh dikasih. Handphone sendiri. Megang bebas gitu ya. Karena kan kalau ngeliat anak di Indonesia, di Jakarta khususnya, karena lingkungan ya, jadi orang tua ya udah deh dikasih gitu kan. Jadi bahkan ke sekolah pun dia bawa, teman-teman dia bawa. Jadi pertanyaan itu, sebenarnya kapan sih? Nah lagi-lagi, memang tidak ada aturan bakunya, harus umur berapa bolehnya. Tapi idealnya, kalau masih SD, itu jangan dulu. Jangan dulu meskipun dia butuh banget gitu. Nah itu, anak SD butuh buat apa sih? Itu lah pertanyaannya kan. Ya buat apa ya? Sekolah pun memang suka dilema ya. Biasanya kan kalau sudah mulai perlu penelitian, perlu itu SMP kan? Oh iya. Kalau sekolah SD, buat apa sih gitu kan? Logikannya gitu, makanya kita agak patok. Oke lah, SMP itu mungkin biasanya sudah mulai tuh ada tuntutan sekolah untuk dia perlu cari penelitian, dia perlu kerja kelompok, dia perlu cari-cari bahan yang lebih luas lagi. Nah jadi kita akomodir, oke untuk keperluan itu boleh. Tapi kan kalau SD, kayaknya belum ya dikasih tugas seperti itu. Kalaupun iya ada sekolah yang melakukan itu, coba silahkan di-review lagi. Itu karena idealnya SD sih belum seberat itu tugas-tugasnya kan. Masih lebih kepada yang simple-simple sesuatu yang nggak perlu dia browsing, tapi mungkin bisa diberikan materinya secara tertulis atau nggak ya, ya langsung aja gitu. Itu nggak perlu browsing cari sendiri. Karena resikonya jauh lebih besar. Ataupun kalau misalnya butuh browsing tetap harus di-damping. Iya, sama orang tua. Jadi makanya ini kan yang bicara punya sendirinya itu. Tapi kalau misalnya anaknya perlu nih SD, yaudah sini pakai punya ayah atau punya bunda. Gitu kan, sama-sama. Jadi kita bisa kontrol gitu. Tapi kalau anaknya mau pegang sendiri, ideal sih nanti aja deh. Sebenarnya kalau ditanya kapan, semakin lama ditunda itu semakin baik. Oh iya mbak. Semakin lama ditunda semakin baik. Kalau dulu ya saya sendiri ke anak saya, dia nanya kan, kapan sih boleh? Bunda aja ya, dulu nak punya handphone tuh udah kuliah loh. Soalnya kenapa? Emang handphone baru keluar pada saat saya kuliah. Bukan apa-apa. Bukan karena nggak boleh sama orang tua. Karena emang belum ada dan tercipta. Cuman kan anak-anak sekarang udah ada ya. Jadi ya nggak bisa juga disamain. Tapi sebisa mungkin kalau emang sampai SMA, sampai SMA deh. Gitu loh, untuk punya sendiri kalau misalnya bisa. Tapi oke kalau nggak tahan sampai SMA, yaudah SMP. Gitu. Gitu. Kalau yang bisa lebih tegas lagi orang tua ya, kamu bisa punya uang sendiri beli. Nah itu kalau yang sampai itu, ya udah silakan gitu. Pokoknya ditunda selama mungkin akan lebih baik gitu. Nah sekarang, banyak itu yang di RRJ sudah kelanjur ya. Sudah kelanjur, anak-anaknya sudah terpaparkan. Kalau yang kelanjur gimana? Ya udah nggak apa-apa, kontrolnya aja diperjelas. Gitu. Saya juga akuin, saya pungkiri bahwa, nggak saya nggak pungkiri bahwa anak-anak saya pun udah terpapar dari kecil. Oh terpapar. Terutama TV kalau waktu itu kan. Jadi apa, saya pun nggak bohong gitu ya. Memang sudah saya berikan juga anak saya dari kecil ini. Tapi ya itu, kontrol tetap bisa ya. Kapan dia boleh pakai, berapa lama dia boleh pakai, dan apa yang boleh dia lihat. Di proses. Di kids aja. Jadi, cuma bisa buka yang untuk mainan anak-anak aja. Gitu. Misalnya kayak gitu juga bisa. Jadi, dikontrol saja pemakaiannya. Karena kita juga nggak bisa bilang bahwa 100% jelek, nggak juga sih. Sebenarnya bisa kok dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Gitu. Kan ada yang klaim, ya ini game untuk anak, memberikan pembelajaran. Stimulus inilah, itulah, segala belajar matematika. Oke, bener-bener adanya. Contoh misalnya kalau untuk anak-anak tuh, pengenal warna. Kan warna-warni kan. Jadi belajar warna ini warna apa? Red, blue, yellow, bahasa Inggris gitu kan. Itu bisa dijadikan hal yang positif gitu. Belajar bahasa Inggrisnya kata-katanya benar gitu kan. Terus angka, huruf. Itu bisa dimanfaatkan. Nah, cuma memanfaatannya akan lebih bagus lagi misalnya dijadikan sebagai kegiatan bersama. Gitu loh. Jadi kayak, jadi berinteraksi. Ayo deh, ini warna apa coba. Gitu. Jadi, digital ini sebagai alat. Purely sebagai alat untuk kegiatan bersama. Antara ibu dan anak. Gitu. Bukan masing-masing. Bukan masing-masing berkegiatan. Tapi kegiatan bersama. Jadi kita, yuk coba lihat yuk main game di handphone. Ini warnanya apa. Ini bentuknya apa. Nanti anak menjawab. Jadi ada interaksi antara si ibu dan anak. Itu masih ada manfaat kita akui. Gitu ya. Di situ. Nah, yang benar-benar menjadi kendala itu kan ketika anak sendiri ya. Terus dipanggil, diem. Gitu kan gak nyawa. Nah, itu yang dibilang bahaya lebih kepada gini. Gampangnya gini. Kalau dia dengan dia sendiri, artinya kan dia tidak bersosialisasi. Gitu ya. Tidak bersosialisasi. Lalu dia respon terhadap lingkungan sekitarnya itu jadi kurang peka. Nah, kalau sosialisasi itu tidak hanya bisa mengganggu kemampuan. Bukan. Ya, mengganggu kemampuan dia untuk berinteraksi sosial. Kaitannya adalah juga dengan emosi. Gitu. Gini. Kalau emosi itu kan sangat mungkin muncul dari hasil reaksi kita terhadap. Hasil interaksi kita terhadap orang lain. Oh iya. Jadi misalnya, saya marah kenapa? Ya, karena kamu ngapain? Gitu kan. Saya marah kenapa? Karena lingkungan luar kita gitu loh. Gak ada apa-apa ujuk-ujuk marah. Itu agak-agak gangguan gitu. Tapi kan kita mengenal kenapa kita bisa marah, kenapa kita bisa semang, kenapa kita bisa kecewa. Itu kan ke atas reaksinya orang terhadap lingkungan sekitar. Nah, kalau tidak ada lingkungan sekitar yang memancing, munculnya emosi-emosi itu. Ya, anak jadi gak mengenal. Ini saya marah kenapa ya? Ini saya muncul marah, ini rasa ini apa sih? Ini saya, kalau saya marah saya harus gimana sih? Nah, kalau misalnya, apa namanya, soal emosi itu anak tidak peka, tidak tahu harus bagaimana. Nah, itu nanti di sekolah, hubungan dengan pertemanan, itu bisa banget untuk terganggu. Jadi kayak ngaruhnya kemana-mana gitu ya? Kemana-mana, kemana-mana. Dari dia sendirian dibiarkan terlalu lama. Iya, karena itu tadi faktor interaksi sosialnya itu. Interaksi sosialnya kayaknya dengan emosi. Kalau kita bicara agak ekstrim ya, kalau yang ada gangguan emosi, misalnya emosi yang terganggu, saya bukan akan takutin ya, tapi lebih kepada kecenderungan untuk nanti-nantinya ada gangguan-gangguan psikologis itu jadi banyak gitu. Artinya, sekarang gini, orang-orang dewasa yang memiliki gangguan psikologis itu banyak yang disebabkan oleh keterbatasannya dia dalam mengatasi emosi. Gitu, ya kan? Kalau kita tarik balik, artinya seseorang itu harus punya kemampuan yang sebaik-baiknya untuk handle emosi supaya bisa tumbuh menjadi manusia yang baik, optimal gitu. Jadi, kaitannya ke sana. Jadi, sendiri-sendiri interaksi sosialnya emosi. That's why, jangka panjangnya seperti itu. Makanya, usia-usia kecil itu sangat didorong untuk main di luar. Pertama, keseluruhan indera itu berapa? 5? 5, 6 sih sekarang kayak perlu udah nambah ya? Enggak ya? Kan ada six-ten katanya. Enggak, itu masuknya. Pokoknya, panjang indera itu semuanya terstimulasi. Ya kan? Mata, rapa, semuanya kena, termasuk interaksi sosial. Main di luar itu kan seringkali nggak sendiri, walaupun bisa. Walaupun bisa dan boleh aja. Tapi kan lebih suruh rame-rame kan? Walaupun yang main bola sendiri, ya bisa aja sih. Tapi kan biasanya akhirnya akan ketemu orang lain. Jadi, memang didorong untuk main di luar aja gitu. Entah ketemu orang. Ketemu nggak ketemu orang pun ketemu kucing. Jadi, ketemu ada dari luar lah gitu. Menikmati keindahan dunia gitu. Sensinya juga dia makin ada lebih pekat kayak gitu-gitu. Jadi, itu tadi. Daripada dia sendirian, main-main di luar, main di luar gitu. Nah, yang sering juga orang tua, apa ya, apa ya, dimanfaat oleh orang tua adalah gadget itu sebagai ini kan, katanya babysitter ya. Jadi, biar diam, biar makannya anteng. Nah, duduk-duduk, duduk, duduk gitu kan. Memang saya akui sebagai orang tua tuh. Menyer memang. Anak anteng maksudnya. Kita mau ngapain jadi nggak terganggu, mau tidur juga enak. Apalagi khususnya kalau di restoran tuh. Jadi, dia anteng lah gitu nggak bikin masalah. Tapi, ya harus diketahui bahwa itu ada konsekuensinya siap diterima nggak gitu. Dia akan jadi bergantung pada itu gitu. Jadi, coba deh pelan-pelan nih, cari deh yang dia senang lainnya, yang bisa sebagai babysitter lainnya. Misalnya kayak kasih kertas dan, apa namanya, pinsil gitu. Jadi, nggak gambar. Dan memang harus kayak banyak bawa peralatan. Ini bosen. Oke, keluarin yang lain, Lego gitu kan. Pokoknya jadi, ya memang harus PR-nya gitu. Harus kreatif ya sebagai orang tua. Mungkin, iya betul. Kalau ini kan misalnya dalam satu gadget bisa ada ribuan permainan. Jadi, nggak perlu berat gitu kan. Lagi-lagi, oke. Kalau pilihannya itu artinya siap ya. Dengan konsekuensi, anaknya akan begitu gitu. Jangan nanti udah begitu anaknya, orang tuanya komplain. Ya, kan ada sebagai orang tua yang membiarkan gitu. Jangan, kok anak sih gini-gini pas udah. Loh iya kalau emang nggak mau begitu, yuk dari sekarang mulai dirubah pelan-pelan. Nah, pemanfaatannya gitu sih kurang lebih hubungan ibu dan anak di era digital ini. Gitu ya Pak. Gitu. Jadi, kira-kira mengundang sudah terjawab beberapa pertanyaan dari... Ya, mungkin sebenarnya udah ditanyain pas mau ikut prosesiku Waping ya. Tapi mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lainnya? Kita menunggu pertanyaan lainnya apa gimana nih? Gitu. Jadi, ada... Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang udah ada di grup ini. Jadi, kita akan... Aku akan gantian dengan modul. Oh, iya, iya. Tanya jawab, ya Allah. Jadi, aku akan bergantian sama kanyinya. Silahkan. Kita mau ke kanyinya. Iya, makasih lah ya. Iya, makasih Pak. Halo. Kanyinya. Saya Desi. Eh, lebih merapat lagi di sini nanti nggak? Kepotong mukanya nanti. Ini sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Ini kebetulan kan saya ini kan punya anak. Baru satu tahun. Saya mau nanya dulu ya. Boleh, boleh. Harus mengawal ini. Jadi, saya memang dari awal pengen menanamkan bahwa saya nggak pengen mengenalkan gadget terlalu dini ke anak ya. Sebelum dia, maksudnya umurnya masuk ke ngerti harus kapan gadget harus di stop, kapan harus dipakai. So far sih karena anaknya baru setahun, so far sih dia masih belum ngerti ya. Jadi, dan saya juga nggak yang dikit-dikit pingfong, dikit-dikit gitu kan. Cuman, dia udah mulai ngerti ini, apa namanya gerakan-gerakan gitu Mbak. Kalau misalkan di TV, misalkan kita mau nonton TV gitu, dia ngeliat, dia anteng banget. Ini saya PB aja di depan teman-teman. Oh enggak, nggak kecanduan gitu. Nah, kapan sih Mbak, kita sebagai orang tua itu perlu khawatir anak kita itu akan menjadi kecanduan. Karena saya ngeliat ke depannya ini anak pasti, apa ya, mau nggak mau pasti harus dikenal dengan gadget dong. Karena kemajuan teknologi segala macam gitu. Kapan sih Mbak, kita sebagai orang tua itu perlu ada rasa khawatir gitu. Ini anak sudah mulai kecanduan atau kapan umur anak itu udah mulai kecanduan gadget gitu tuh mulainya kapan. Oke, tadi seperti saya juga udah pernah bilang sebelumnya ya, untuk perkembangan ini memang ada kira-kira usia ada, tapi nggak ada patokan pasti. Jadi kalau misalkan dibilang kira-kira kapan, tiap anak tergantung gitu kan. Kalau saya mikirnya, ya jangan nunggu sampai kayaknya mengkhawatirkan juga gitu kan. Kayaknya udah takut, kalau udah kayak lampu kuning itu kan artinya udah mulai-mulai gitu ya. Jadi, sebenarnya jangan ditunggu. Jadi kayak udah biarinnya, kita lihat nanti. Nah, kita lihat nanti ini masih kita nggak tahu. Kita bisa jadi sangat subyektif, selalu merasa, oh masih aman, masih aman, masih aman. Sampai tiba-tiba ternyata bukan hanya lampu kuning yang kita lewati, kita langsung belas ke lampu merah. Oke. Jadi, kalau misalnya saya nggak bijak kalau nggak jawab, kira-kira umur tiga tahun deh. Karena tiap anak beda-beda gitu. Mungkin buat anak kamu sama anak yang ibu-ibu lain di sini, usianya bisa kematangan emosinya, perkembangan otaknya. Walaupun di usia yang sama, mungkin bisa ada gambaran besarnya betul ya. Tapi, bisa beda-beda sekali gitu artinya. Memang jangan di... Kapan sih itu tadi umur, kira-kira umur yang batasannya gitu kan. Supaya, apa tadi, untuk sebagai tanda gitu kan. Iya, kita biar nggak sampai langsung lampu merah gitu kan. Ya, lagi-lagi kalau kemarin jangan ditunggu ya. Oke. Jangan ditunggu. Jadi memang dari awal, tanpa ditunggu, udah aja langsung set batasan waktu. Bahwa oke, umur sekian, misalnya satu tahun. Eh, paling lama misalnya 10 menit gitu misalnya. Terus ya udah. Mungkin di-link sama si anak ya mbak ya. Misalkan, ini udah 30 menit udah selesai ya main gadgetnya. Mungkin seperti itu kalian mengenalkan batasan. Oke. Dan kalau misalnya emang masih kecil dan masih belum ngerti tadi juga kan. Sebenarnya saat yang dini juga untuk memulai bahwa banyak hal-hal di luar ini loh. Gitu. Jadi anak biarkan tahu bahwa, oke, mainan itu nonton TV itu, si baby shark itu seru sih gitu. Bener, bener, bener. Saya merasa terbantu masih begitu. Kita pun joget gitu. Tapi nah, misalnya kayak si baby shark gitu. Oke, dia nonton. Tapi abis itu kan itu gerakan yang bisa, adalah gerakan yang bisa dilakukan anak dan ibu kan. Lanjutin dengan joget-joget bersama gitu loh. Jadi kayak dikaitkan bahwa abis nonton ini kita akan melakukan gerakan yang seru bersama. Jadi fokus kesenangannya bukan pada si TV-nya dia nonton, tapi bawa konsep si baby shark ini lagunya menyenangkan, gerakannya lucu. Gitu loh. Oke. Dibawa ke sana. Jadi bukan karena saya harus mendapatkan kesenangan baby shark ini melalui gadget. Bukan itunya. Iya. Jadi dibutuhkan pengenalan tua juga ya. Berarti di situ. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk juga berkaitan dengan umur pengenalan gadget. Ini dari Mbak Gadis yang anaknya itu umur 2 tahun, laki-laki. Di sini kan banyak pro dan kontra perihal penggunaan gadget. Usia berapakah sebaiknya anak dikenalkan dengan gadget dan apakah betul bermain gadget merupakan strategic stimulation thinking? Oh. Tadi saya udah bilang bahwa idealnya di bawah 2 tahun tuh jangan dikenalkan dulu dengan screen ya. Oh. Jadi termasuk TV, iPad, tablet, poinnya layar monitor segala macam. Di atas 2 tahun kalau mau ya boleh lah gitu boleh dengan batasan-batasan waktu gitu. Kalau secara tadi ditanya umur. Jadi kalau anaknya gadis umur 2 tahun tadi ya. Iya 2 tahun. Mungkin dia udah mulai kenal. Oke boleh. Ya bukan boleh ya nggak apa-apa dengan batasan-batasan waktu. Nah kalau bicara soal pro dan kontra, lebih kepada kayaknya banyak kan. Bukan kontra ya. Cuman gini. Kan ada memang ya gadget itu ada. Bukannya nggak boleh sama sekali tapi benar-benar pemanfaatannya harus untuk positif gitu lebih diarahkan ke sana. Seperti mata pisau kali Mbak. Iya. Kadang juga bisa bermanfaat, kadang juga melukai. Iya betul. Nah tadi kalau yang soal thinking itu, memang itu tadi yang saya juga sempat bilang. Selalu menawalkan game yang melatih kognitif, melatih berhitung gitu. Iya iya iya. Kalau secara logikanya orang dewasa iya sih. Kayak misalnya ngajarin dia untuk baca, ngajarin untuk kreativitas lah bahkan gitu segala macam. Tetapi sebaik-baiknya ya ada game yang ada di sini, tetap lebih baik game-game yang apa sih? Yang dipegang gitu ya? Yang beneran. Game beneran. Oke. Misalnya kalau katanya kreativitas, menggambar di sini. Itu limited only di sini gitu loh. Jadi kalau dibilang kreativitas sebenarnya oke. Dibilang nggak sama sekali mungkin nggak. Tapi kalau mau ditanya lebih baik mana, ya of course jauh lebih baik. Bener-bener pakai si crayon menggambar. Itu jauh lebih bermanfaat gitu. Tapi memang kalau dibilang nggak sama sekali ya mungkin nggak pasti. Mungkin adalah kontribusinya mungkin ada gitu ya. Tapi lagi-lagi kalau soal kreativitas, kayaknya kalau dibandingkan dengan permainan yang menggambar kreatif gitu ya segala macam, udah jauh. Jauh lebih bermanfaat. Bermanfaat ya. Terus dari gangguan tersebut, apa bisa berdampak ke masa dewasanya nanti? Oh ya jelas dong. Segala sesuatu yang terjadi di masa kecil tentu kan dampaknya ke dewasa ya. Ke dewasa itu jelas. Kalau tadi motorik, logika aja. Kalau misal menggunakan gadget itu dia lebih banyak duduk diam. Sementara otot itu kan perlu rangsangan untuk berkembang. Ya kan untuk berkembang sama kayak orang lama nggak jalan, kaki lama nggak dipakai, ya kan nggak berkembang. Ototnya, tulangnya, ya itu otot dan tulangnya gitu. Artinya kan memang harus selalu dilatih. Kenapa kita disuruh berolahraga itu kan untuk merangsang si fisik ya. Otot dan kelenturan otot dan kekuatan tulangnya perlu gitu. Tapi kalau kita diam aja, of course. Nggak ada keterlatih di situnya. Nah kedepannya gimana? Ya sekarang lagi-lagi logikanya aja gitu. Misalnya yang nggak terbiasa, ini deh kalau faktor kesehatan yang jelas banget ya. Dengan diam tentunya nggak ada banyak pembakaran kalori, nggak terbiasa. Nah yang udah-udah obesitas itu kaitannya kesana loh. Bukan yang aku nakutin sih tapi... Apalagi disediain makanan. Nah iya, iya betul. Oh iya, soal makanan nih mungkin juga ada sekalian juga ngasih tau apa yang wondering. Misalnya kan aduh deh biar makannya anteng ya. Yang penting makan, yang penting makannya masuk. Tuk anteng, banyak banget tuh liat tuh. Kayak gini nih. Itu kaitannya apa? Anak kan jadi fokusnya ke layar. Terus dia... Gitu kan? Gitu kan? Itu nggak baiknya apa. Anak tuh nggak terlatih untuk tahu kapan dia lapar, kapan dia harus berhenti makan. Apakah makanan itu rasanya enak, rasanya tapi dia nggak konsen kesana. Karena fokusnya ke handphone ya. Iya, sedangkan anak tuh perlu tahu. Dia perlu tahu kapan dia lapar. Jadi kalau dia lapar dia harus ngapain. Lalu anak juga harus diajarin kapan dia kenyang. Jadi dia tahu when to stop. Itu kontrol dirinya dia. Itu lama-lama kaitannya dengan kontrol dirinya dia. Ketika dewasa. Terus anak tuh perlu tahu makanan gitu. Tekstur makanan, rasa enak nggak enak. Rasa asin tuh kayak apa, manis tuh gimana. Jadi dia bisa tahu kesukaannya dia. Yang ini tuh nggak enak. Jadi dia perlu fokus di situ. Nah, kalau dia fokusnya ke sini dan dia huk-huk-huk-huk doang. Ya ibaratnya nggak peduli gitu kan. Karena nggak diajarin untuk tahu. Jadi kaitannya kesana. Jadi nggak sensitif. Nah, kalau misalkan sebagai orang tua nih Mbak, biar dia mau makan. Itu seperti apa ya. Maksudnya selain gadget nih. Gimana cara selain gadget atau screen. Biasanya TV juga tuh sama-sama kan ya Mbak ya. Itu ada tips lain nggak untuk membujuk anak agar mau makan. Nah, ini agak melancang ya. Iya. Karena kayak tadi emang makan. Itu biasanya satu topik tersendiri. Iya. Tapi gini. Yang mindset orang tua adalah. Tentu ya saya juga ngalamin. Ketika anak nggak makan atau susah makan. Nah, itu kayak kebakaran jenggot gitu. Katanya kan. Wah, anak saya nggak mau makan susah. Iya, iya, iya. Padahal ya. Mungkin udah banyak sekali dokter yang ngomong dan psikolog yang ngomong. Anak nggak mau makan. Atau nggak lagi sulit makan. Biarin aja. Dalam arti begini. Dia kalau lapar. Itu akan minta makan. Gitu. Saya suka denger ya. Alih-alih tuh kayaknya ampe busa-busa ngomong gitu sama orang tua. Orang tuh. Tapi susah. Dia gitu. Yang susah tuh siapa? Orang tuanya. Gimana? Tapi anak saya kurus. Loh, kan kurus tapi nanti. Maksudnya dia tetap sehat gitu. Tetap. Bukan kekurangan gini sih. Keliatannya oke. Kayaknya lemah. Kayaknya. Bukan lemah. Kayaknya cungkring gitu. Kan anak saya kurus banget. Loh. Tapi coba perhatian anaknya sering sakit apa enggak gitu. Misalnya masih. Gimana berkegiatan masih ceria apa enggak. Kalau itu semua masih. Ya udah gitu. Tapi orang tuanya. Apalagi. Saya akuin deh ya. Kita juga kalau ngeliat anak susah makan tuh. Aduh ini nggak bisa tidur. Nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Tapi intinya. Dokter aja bilang ya udah. Bahkan gini. Kalau dulu saya juga dibilangin. Anak tuh mau es krim. Kasih. Gitu kan. Mau kue. Kasih. Pokoknya selagi dia mau. Dia nggak mau makan. Biarin aja nanti kalau lapar dia minta. Menyari ya. Tapi orangnya. Tapi dia nggak pernah minta. Tunggu. Minta gitu. Kita kan sebagai orang tua mah nggak sabar. Kasih. Yang penting. Nah. Itu masalahnya itu. Itu adalah masalah orang tua. Sebenarnya bukan masalah anak. Kita kan. Tapi kan siapa yang ngasih makan. Ya gimana. Itu kan berarti orang tua yang punya problem sebenarnya. Jadi kayak seolah-olah harus gitu. Padahal nggak harus. Nah. Ini ada pertanyaan lagi nih Mbak. Hampir sama. Dari Mbak Ayu. Anaknya usia 1 tahun 7 bulan. Laki-laki. Sebenarnya gadget ini mempengaruhi emosi anak nggak sih Mbak? Nah itu tadi. Tadi udah sempat dibahas ya. Kaitannya gini. Kalau dia bermain gadget dan seringkali sendiri. Ya kan. Tidak ada interaksi sosial. Gitu. Makanya tadi saya bilang pun anak dikasih gadget. Coba jangan sendiri. Misalnya dengan ibunya sembari berinteraksi. Oh. Harus didampingin. Atau bermain bersama 2-3 temannya. Jadi ini tuh sebagai alat untuk bermain. Tapi ada interaksi sosial. Nah. Kalau dia tidak berinteraksi sosial. Dia sendiri emosinya tidak terlatih gitu loh. Karena emosi-emosi itu muncul dari interaksi sosial dengan orang lain gitu. Kenapa kita bisa marah, kita senang, kita kecewa. Itu dari orang lain feedbacknya, responnya. Mungkin bisa aja kita kesel atau marah dari ini. Tapi kan. Kita tidak terlatih. Kalau kita marah tuh harus gimana sih. Oh orang tuh kalau begini tuh artinya marah ya. Oh. Ekspresi orang tuh kalau senang tuh seperti ini ya. Oh berarti saya kalau saya begini. Itu akan bikin orang lain senang ya. Itu latihan itunya nggak ada. Sehingga dia tidak peka terhadap emosi diri dia sendiri. Dan juga emosi orang lain. Nah itu. Maaf mbak ya ini. Walaupun video yang misalkan video yang dia tonton. Kan ada tuh mbak yang ekspresif. Misalkan nangis, marah gitu. Itu juga apa maksudnya nggak berpengaruh ke. Yang namanya langsung itu kan tetap berbeda ya. Oh berbeda ya iya. Tetap berbeda. Takutnya ditanggapi berbeda. Kalau misalnya langsung bisa diyakinkan dengan perilaku orang itu. Kayak misalnya. Oh iya. Contoh ya. Misalnya orang marah. Mukanya kok kayak senyum. Eh jangan deh jangan kalau itu senyum. Kayak misalnya orang suka ngomong. Katanya nih maaf ya. Bukan bermaksud apa. Apa-apa. Katanya orang batak kalau ngomong. Apa. Keras gitu. Kayak orang marah gitu kan. Ya kalau misalnya coba di TV dia coba ngelain ini. Ini orang lagi marah apa gimana. Kita kan nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi kalau secara langsung kan bisa di. Kemudian dia. Eh aku tuh nggak sambil pegang-megang gitu. Tapi kok reaksinya kayak nggak lagi marah. Jadi kita pun misalnya bisa mempertegas gitu. Juga bisa langsung tanya. Kamu marah apa gimana sih gitu. Eh aku nggak marah. Tapi kalau coba di TV mau nanya. Ini marah apa nggak sih. Kan nggak tahu gitu. Jadi bisa dipertegas. Diperjelas dengan gerak tubuh lainnya gitu. Kalau menyikapi apa namanya. Melihat ya. Melihat orang-orang di luar sana. Kan mbak yang anaknya udah mulai masuk usia 2 tahun. Saya kan belum nih anaknya masih 1 tahun. Nah denger-denger nih udah mulai masuk usia tantrum nih. Suka yang kadang tuh kita nggak ngerti. Apa sih mau anak ini gitu. Nah ini ada pertanyaan dari mbak Aska. Anaknya usia 5 tahun. Bagaimana caranya agar anak yang emosional. Ini termasuk yang tantrum juga kali ya. Mampu diajak berdiskusi mengenai aturan baru bermain gadget. Karena kan emang saya sering ya mbak melihat. Kalau anak udah tantrum ibunya gini. Oke, oke. Siap ya. Soalnya emang kalau misalkan di luar. Kita kadang malu ya. Dia nge-trek-trek udah. Main aja kayak gitu gimana nih. Karena begitu diberitahu anak tidak mau mendengarkan. Dan cenderung marah-marah gitu. Memang ini nggak pernah bisa. Nggak pernah bisa mudah untuk menjawab yang kayak gini ya. Artinya intinya gini. Kalau dia tantrum itu ada macam-macam ya. Ada yang mencari perhatian gitu kan. Nah intinya kalau seperti itu ya. Kita jangan berespon sebenarnya. Kalau di rumah tuh lebih kepada. Ya udah. Diemin aja anak itu tantrum. Biarin aja. Tetap di bawah pengawasan. Dia nggak membahayakan apapun atau siapapun. Artinya dia. Kalaupun dia lompat-lompat di atas sempat tidur gitu. Oh ya udah. Mungkin tempat tidurnya rendah. Kalaupun dia lompat terus jatuh masih aman gitu. Tapi kalau misalnya tempat tidur tinggi. Itu dijaga-jaga aja. Supaya kalau dia lompat nggak jatuh gitu. Tapi selama bisa di. Jangan di respon. Jangan diberi gitu istilahnya. Itu jangan. Jadi menunjukkan bahwa. Berperilaku tantrum ini tidak akan memberikan. Tidak akan menjadikan. Tidak akan memberikan kamu. Apa yang kamu inginkan gitu. Penekanan harus sana. Ada masanya mungkin ya Mbak ya. Ada masanya. Anak marah. Anak tantrum juga ada masanya. Ada masanya. Dia mencoba. Dia kan mencoba. Itu cara komunikasi anak. Mungkin dia mencoba. Kalau cara begini. Saya dikasih nih. Nah sering yang. Biasanya yang bikin terus-menerus tantrum adalah. Ketika ya udah. Pas dia tantrum dikasih. Ya udah. Biasanya begitu lagi aja tuh. Dikasih gitu kan. Nah kalau misalkan. Untuk dealing Mbak sama anaknya. Ada pertanyaan dari Mbak Ulfa. Ini hampir sama tadi ya. Gimana. Gimana kalau anak itu. Apa namanya. Selalu menanyakan. Mah. Gadgetnya mana gitu. Kalau nggak dikasih marah nih. Itu. Apa. Dibiarkan juga. Atau. Seperti apa. Mungkin diajak bermain kali ya. Atau gimana. Pertama ya. Bisa distraksi seperti itu. Tapi gini loh. Banyak juga yang suka nanya. Iya. Tapi anaknya marah. Saya mau nanya balik ya. Di sini yang jadi orang tua. Yang punya kontrol siapa sih. Orang tua atau anak. Gitu. Sekarang kok. Atau anaknya marah. Kok takut bener ya. Halo. Gini. You have to show who's the boss gitu. Intinya tuh gitu. Gitu. Itu nggak cuma anaknya kecil ya. Saya juga. Di lingkungan ibu-ibu yang anaknya udah SMA juga kerasa. Aduh. Kalau gini anaknya tuh marah. Ya. Dia tuh anaknya jadi orang tua. Kalau gitu. Orang tanya jadi kontrol sama anaknya. Ini saya bilang ya. Emang orang tua harus punya kontrol. Bukan untuk jadi bossi. Tapi kan harus ada yang. Memang mengontrol. Itu perannya orang tua. Bukan diberikan kepada anak. Gitu. Jadi jangan sampai justru anak yang mengontrol orang tua. Jadi bukan yang saya bilang. Jangan takut orang marah. Bukan gitu juga. Tapi lebih kepada. Harus yakin. Harus yakin bahwa. Semarah marahnya anak. Terhadap orang tua. Bukan untuk ya perniagaan segitu. Kita tetap punya kuasa. Untuk mengontrol marahnya anak. Pertama itu dulu deh. Harus yakin dulu. Jangan ketakutan. Atau anaknya marah. Ya handle dong anaknya. Untuk kalau dia marah. Harus bisa. Kalau misalkan nih mbak. Kadang. Kadang memang saya juga. Apa namanya. Mengalami juga. Ketika dia. Anak. Udah marah. Dia nangis. Kejar. Kita gak ngerti. Maunya apa. Kita jadi ikutan marah. Kita jadi pitam tuh. Itu gimana tuh mbak. Untuk mengontrol hal yang seperti itu. Memang. Itu betul ya. Orang tua kan. Bagaimanapun juga. Punya keterbatasan. Punya tingkat emosi juga. Itu. Seiring dengan. Apa pengalaman menjadi orang tua. Harus terus diasah. Harus terus diasah. Khususnya buat anak yang. Punya karakter yang unik ya. Apa sih. Mudah marah. Mudah kecewa. Itu memang orang tua harus lebih. Lebih tebel. Kemampuan untuk menahan emosinya. Emosi ya. Enggak bisa enggak. Harus dilatih. Jadi. Apa ya. Jangan. Kalau ibunya. Orang tua baperan. Wah. Baik-baik anaknya makin baperan. Karena ngikut ya mbak yang mengikuti emosinya. Iya. Jadi memang. Sarannya gak bisa enggak. Orang tua harus bisa lebih sabar lagi. Gimana caranya. Latihan. Latihan dan latihan. Gitu ya. Kalau misalnya buat yang muslim. Ataupun yang non muslim agama lain. Dengan banyak berdoa. Meditasi. Olahraga. Cari deh infonya. Bagaimana untuk bisa lebih melatih emosi. Karena memang penting. Iya. Buat orang tua itu penting. Mungkin orang tuanya yang gak sabar lagi. Iya. Kadang saya juga. Saya merasa kadang udah. Udah capek. Harusnya kan. Udah ya. Gak usah main. Gak usah nonton TV gitu. Saya kalau TV kan masih. Jadi. Ya udah deh nonton aja. Ibu mau tidur. Iya. Iya. Betul. Dan itu. Tetap benar orang tua harus ada istilah. Betul. Caranya seperti apa. Yang idealnya. Bagaimana itu lebih di. Lebih dikontok. Ada. Dicari celahnya. Biasanya ada aja sih celahnya. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan yang cukup panjang nih Mbak. Ini. Dari Mbak Sintia Adu. Anaknya usia 9 tahun. Anaknya laki-laki. Nah ini. Dari kecil sudah terpapar gadget. Ya. Handphone. Ya TV. Itu udah. Udah mulai dari kecil. Nah. Walaupun sudah dibatasi. Tapi tetap curi-curi. Karena mungkin udah kejanduan ya. Dari kecil. Hmm. Pas di. Bahkan sampai SD. Ini di sekolah itu udah. Digelantungin di. Sampai tahap yang kesitu gitu. Kejanduannya. Digelantungin di leher. Nah. Udah dikasih tahu. Sang anak. Kalau misalkan. Ehm. Maksudnya. Gadgetnya ini. Udah dealing lah ya. Sama anak. Tapi anaknya tetap. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Tetap gak mau. Pokoknya aku maunya handphone gitu. Nah. Terus. Ini. Bahkan dia sampai dibukakan celengan. Waktu SD. Tapi. Ketika. Uangnya diambil. Dia ditanya. Ini. Ehm. Mau dibeliin apa? Dia udah jawab. Mau dibeliin Android. Tuh. Jadi kan udah tertanam nih mbak. Dari. Ehm. Dari kecil. Nah itu seperti apa nih mbak. Ada solusi gak? Ehm. Bagaimana nih caranya. Ehm. Apa ya. Dealing lagi mungkin ya. Dengan anak. Kalau kondisinya seperti ini. Ehm. Keliatannya ya. Saya gak bisa bilang pasti seperti itu. Tapi keliatannya. Mungkin orang tuh udah punya aturan yang jelas gitu. Ehm. Tapi mungkin dalam prakteknya. Tingkat konsistensinya. Saya rasa masih. Agak lulus. Jadi. Kalau misalnya tadi bicara soal dikalungin gitu ya. Kok. Bisa sampai boleh. Gitu artinya. Artinya kan mungkin kayak orang tuh. Sebenernya gak mau. Tapi anaknya mau. Ya again tadi yang. Who's the boss here. Gitu kan. Ini juga dijelasin mbak. Karena secara emosional. Anaknya. Sangat emosional. Bahkan. Kalau misalnya gak dibolehin. Dia bisa marah. Tuh. Kan. Keliatan kan. Maksudnya dia. Kalau menurutku ya. Bukan menjudge ya. Tapi bisa jadi. Ini adalah sesuatu yang memang harus dilatih sekarang. Jadi ibaratnya ini. Kalau harus berdarah-darah sekarang nih. Baik orang tua dan anak. Mendingan sekarang. Sebelum menurut-menurut terlambat. Jadi kalau misalnya. Susah banget ya. Anak-anaknya. Sampai marah banget. Might as well. Beresin sekarang deh. Gitu. Kalau emang harus ngadepin anak yang tantrumnya banget banget. Menurut saya sih. Ya udah. Biarin aja dulu. Saat-saat ini tuh berdarah-darah kalian berdua. Tapi kedepannya akan lebih smooth. Ketimbang menunggu nanti. Kalau menurutku sih begitu. Memang harus. Jadi kayak ada. Apa ya. Turning point. Bener-bener yang. Agak. Ya karena udah terlanjur ya. Jadi agak keras sedikit caranya. Iya. Emang gak boleh gak boleh. Itu konsistensi tuh gak bisa ditawar. Karena kalau udah ditawar. Udah pasti. Bablas. Ditawar sedikit bablas. Jadi kalau emang. Dibilang gak boleh. Gak boleh. Misalnya. Gadgetnya dikunci. Dilemer-lemerik. Udah. Terus nangis-nangis apa. Ya. Sebagai orang tua. Ya tahan-tahan aja dulu. Tahan-tahan aja dulu. Dan. Itu ada masanya kok. It will pass. Gitu loh. It will pass. Anak akan belajar. Eventually. Bahwa. Oh. Ternyata. Orang tua saya. Begini ya. Aturannya. Itu anak akan belajar. Gitu. Kalaupun dia tantrum sekarang. Dia terlihat. Belum bisa mengontrol emosinya. Dalam arti wajar. Begini. Ya kan masih kecil. Masih belajar juga. Justru ini saatnya untuk ajarin. Ajarin bahwa. Gak begitu caranya. Nah. Ya. Terus kalau misalnya. Mau perlahan-lahan. Lebih kepada. Hmm. Sebenarnya saya sih tidak menyarankan gadget itu sebagai reward. Ada juga sebelumnya kan pembahasan. Jadi kalau. Kalau kamu baik. Nih dikasih. Kasih. Juga-juga. Jangan. Tapi lebih kepada. Hmm. Bukan reward ya. Tapi. Ehm. Kayak. Kalau lagi gak ada apa-apa. Misalnya kamu bisa tenang-tenang aja nih. Main sebenarnya boleh-boleh aja kok. Tapi. Tapi. Asal sesuai aturan. Gitu. Kalau sesuai aturan sih boleh. Tapi kalau. Nanti tidak mau mengikuti aturan. Ya akan. Di cut. Gitu. Akan di stop. Ya. Ehm. Kamu boleh deh. Maka ini buat apa aja. Dia jawabannya. Buat beli handphone. Gitu. Tetap. Itu keputusannya gimana ya Mbak. Apa. Keputusan untuk. Membediling. Bahwa SMP nanti punya handphone. Itu sudah tepat atau belum. Nah. Ehm. Langkah pertama begini. Ehm. Bukan langkah pertama sebenarnya. Ehm. Yang. Miss. Dari orang tua-orang tua zaman now. Ehm. Itu cenderung untuk memberikan. Ehm. Kebebasan kepada anak ya. Jadi anak tuh punya hak. Untuk berpendapat. Punya hak untuk punya. Ehm. Kemahuannya gitu ya. Which is ada baiknya. Tapi jangan sampai bablas. Kayak tadi misalnya kamu boleh. Membelikan apa saja. No. Anak umur segitu. Belum dalam. Ehm. Belum dalam. Kapasitas yang bisa. Dikasih kebebasan. Blah. Kamu mau ngapain aja boleh. Ya. Of course belum dong. Ya kan. Dia kan masih di bawah asuhan orang tua. Masalah. Coba. Aku mau beliin alkohol. Ya gak boleh ya. Ya. Kayak gitu loh. Jadi jangan kasih dia pemikiran. Bahwa kamu boleh terserah mau beliin apa aja. Nah itu yang enggak. Bapak enggak. Jadi gini. Kamu boleh beliin apa aja. Selama ayah dan bunda setuju. Oh. Boleh. As long as I agree. Ada catatannya di belakang. Nah gitu. Jadi bukan yang bener-bener terserah kamu mau apa aja. No. Itu tadi. Aku mau pakai buat beli. Itu tadi mau beli rokok. Kan gak boleh kan. Sama gadget juga gitu. Jadi dilihatnya begitu. Bahwa boleh apa aja. Selama. Ayah dan bunda setuju. Gitu. Yang disetuju oleh kami. Di bawah. Selama masih dalam garis batasan yang diperbolehkan. Itu anak harus tahu. Bahwa di dalam. Dia di keluarga ini. Sebagai anak. Dia berada di dalam sebuah boundaries. Di dalam sebuah pagar. Itu anak harus lalu tahu. That's why. Jadi orang tua itu. Saya bilang tadi. Show who's the boss. Bahwa. Anak. Kamu ada di sini. Ini pagarnya ayah bunda bikinin. Dan kamu gak bisa loh. Keluar dari pagarnya. Sebelum. Kamu dewasa. Gitu. Nah. Itu tadi kan. Apa. Keputusan orang tua ya mbak ya. Maksudnya orang tua. Bener-bener tahu. Who's the boss kan. Ya. Kita kan hidup. Kadang itu gak cuman. Anak sama orang tua aja. Ada. Orang tua lagi. Neneknya. Ya ini ya. Another topic. Ada bertua. Ataupun. Neneknya ya. Nah ini ada pertanyaan dari mbak Friza. Anaknya usia 2 tahun. Perempuan. Sebagai working mom. Yang kesehariannya. Anak. Anak saya itu dominan sama kakek neneknya. Oke. Ya. Cukup sering terpapar gadget. Baik HP maupun TV. Nah itu udah di infoin ke nenek kakeknya. Bahwa. Ini loh ada batasan. Tapi kan. Sebagai orang tua yang gak full di rumah. Kita kan gak tahu. Anak itu di rumah. Ngapain aja sama kakek neneknya. Itu gimana sih mbak cara. Bukan lagi dealing sama anaknya. Tapi sama kakek neneknya. Itu gimana. Ya. Memang. Kendalanya. Gitu ya. Kita bisa minta. Kepada orang tua. Tapi pada prakteknya. Mungkin mereka. Iya ya aja. Pada prakteknya. Mungkin gak se. Se indah yang kita bayangkan. Iya. Well itu adalah memang. Sorry to say. Itu adalah konsekuensi. Gitu. Kalau memang harus. Menitipkan. Anak kepada orang lain. Kita harus siap dengan segala konsekuensi. Yang terjadi di luar. Apa. Pantauan kita. Gitu. Kalau selama. Maksudnya. Bisa di. Masih bisa di. Apa ya. Di jaga. Karena kan bekerja ya. Jadi kayak. Boleh buat gitu. Gitu. Jadi. Ya. Cuman. Kalau misalnya sangat concern. Mungkin. Terpaksa harus cari cara lain. Misalnya. Ini kita gak tahu. Tergantung situasi ya. Mungkin dengan babysitter. Bisa dengan. Atau dititipkan ke. Mungkin ke. Orantua yang lain. Apa omah yang lain. Gitu. Barangkali. Kalau segitu. Tidak bisa dikontrolnya. Gitu. Apa omahnya. Atau ya. Jangan bosen-bosen juga. Kasih tahu. Bahwa. Ini demi. Demi anak-anaknya. Atau. Ya jadinya orang-orang memang. Jangan-jangan capek. Dan jangan bosen sih. Untuk. Sesuai dengan aturan main kita. Gitu. Tapi memang lagi-lagi. Ini suatu keadaan. Yang. Dan. Unfortunate ya. Jadi. Kayak. Ya. Konsekuensinya. Begitulah. Kalau melepaskan kepada orang lain. Ya jadi. Intervensi dari orang lain. Itu jadi. Puat. Gitu. Kalau memang. Ngerasa gak sesuai. Coba cari cara lain. Yang. Bisa aslinya. Untuk. Untuk penitipan anaknya ya. Apakah dititipannya. Tidak terlalu lama. Atau. Sering-sering telfon. Sering-sering kontrol. Gitu. Atau. Ya berarti. Pemakaian. Gadget itu. Benar-benar terbatas. Di rumah. Nah. Itu kalau PR-nya itu nanti udah gedean. Aku mau ke rumah opoma aja. Karena lebih seru. Di sana lebih. Itu capek deh. Untuk yang. Ini. Peserta. Kewap. Dengan ibunda. Ini masih dipersilahkan. Untuk bertanya. Sampai dengan pukul 14.45. Ini ditunggu. Ayo yang mau nanya. Silahkan. Mumpung ada narasumbernya langsung. Silahkan. Ini ada pertanyaan. Satu lagi nih Mbak. Dari Mbak Ulfa. Usia 5. Usia anaknya 5 tahun. Laki-laki. Gimana. Dengan keadaan. Sekarang. Yang justru. Kebanyakan orang tua yang menikah muda. Apalagi orang-orang desa. Yang sulit. Atau bahkan. Belum dapat sosialisasi. Tentang masalah yang. Sedang kita bahas. Bagaimana mereka. Bagaimana mereka bisa menangani anak-anak. Mereka. Tentang pembatasan gadget. Untuk orang yang. Di kampung mungkin ya. Ya. Ini adalah. Polemik nasional. Mungkin Pak Jokowi juga sedang memikirkan. Bagaimana caranya. Karena mungkin. Bagi orang-orang yang di. Mungkin di luar sana. Di kampung gitu. Gadget itu sesuatu yang kekinian nih Mbak. Ini kalau punya gadget ini keren nih. Anak masa kini banget. Buat itu gimana. Apa. Misalnya kayak membukakan pikiran. Gak seperti itu kok Bu. Gitu. Nah ini. Kaitannya dengan faktor tingkat pendidikan orang. Ya. Kita kalau bicara sosek menengah. Sosek bawah. Bukan sosek menengah lagi. Sosek bawah. Itu ya. Sosial dan edukasi. Ekonomi bawah. Artinya edukasi pun. Terbatas. Ya. Dengan. Apa namanya. Kemampuan berpikir yang terbatas. Itu untuk ngasih masukan ide yang. Advanced. Yang seperti ya di kota. Sulit sekali untuk tembus. Sulit-sulit sekali. Jangankan soal gadget. Soal kesehatan yang berkaitan dengan hidup dan matinya. Orang itu pun gak tembus. Gitu. Susah. Contoh. Rokok deh. Jelas-jelas kan ya. Itu mematikan loh. Itu gak tembus. Gitu. Apalagi bicara sesuatu yang. Lebih mengawang-ngawang. Bu. Nanti anaknya 20 tahun lagi. Begini-gini. Mana dia bikin. Apalagi sudah mati. Gitu. Dia pikir kan. Urusan anak saya. Waduh. Itu kalau mau nanya begitu. Ya itu ya. Itu mungkin persoalannya Pak Jokowi juga. Dan banyak itu tantangan buat para psikolog di seluruh dunia. Karena memang kita akui susah sekali untuk tembus. Dan kita. Ya itu. Kita gak bisa capek-capek. Eh bukan. Gak boleh capek. Untuk terus memberikan edukasi-edukasi itu. Jadi kita ya itu sampai bebusa. Sampai gimana. Mereka dengerin. Ya tapi nanti di rumah lain lagi. Gitu kan. Jangankan soal gadget. Soal apa. Penggunaan motor deh. Oh iya. Anak SD pakai motor di kampung. Gitu kan. Keren tapi mbak. Kalau misalkan di sana ya. Kayak gitu ya. Dan kaitannya bukan cuma masalah keren juga. Itu pride orang tua. Jadi orang tua merasa bangga. Saya sebagai orang tua mampu memberikan anak saya motor. Mampu memberikan anak saya gadget. Gengsi pada orang tua lain. Gitu loh. Jadi kan salah kaprah gitu. Jadi demi kesejahteraan orang tuanya sendiri. Anak dikorbankan. Itu istilahnya. Dikorbankan secara tidak sadar ya. Tapi kalau mau bicara itu. Gimana caranya. Ya udah. Memang dikasih tahu aja. Belusukan. Kasih tahu. Tapi siap-siap aja. Iya. Untuk tembus. Pola pikirnya agak susah. Mungkin sekarang ini kita ngasih tahu ke 100 orang. Yang tembus 2 orang. Oke. Pelan-pelan. Bulan depan 100 orang lagi yang tembus. 2 orang lagi. Nah kapan kan bisa nyampe jutaan orang ini. Pikir sendiri aja. Berapa lama. Apa namanya. Kewajiban kita cuma sekedar mengingatkan. Iya. Karena bagaimanapun itu kan. Balik lagi ke kuasa orang tua ya. Orang tua yang punya anak. Kadang kan kita sudah. Gini loh bu. Gini-gini. Ini kan saya yang punya anak. Nah. Ya gitu. Tapi ya Gen. Ya udah ngomong sih ngomong aja. Terus dicoba gitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Rani. Anaknya usia 6 tahun. Saya pribadi berpendapat untuk jangka panjang gadget akan jadi bagian penting dari hidup anak di masa depan. Apa saja sih yang jadi kriteria konten berkualitas dan bagaimana menjelaskan pada anak bahwa program. Misalkan program XXX gitu. Tidak boleh diakses atau hanya boleh mengakses yang pingfong aja begini ya. Itu seperti apa enggak? Oke. Umurnya 6 tahun ya. Gini. Anak itu enggak apa-apa banget untuk dikasih tahu bahwa ada dunia anak ada dunia orang dewasa. Ada dunia ibu-ibu. Kalau saya selalu bilang ini punya anak-anak. Jadi anak seluruh 3 tahun tuh udah mulai misalkan bahwa ini ibu-ibu. Nah dia enggak mau tuh berada di dunia ibu-ibu. Aku kan bukan ibu-ibu gitu. Ini atau enggak dia suka bercanda. Dia pakai baju apa aku kayak ibu-ibu gitu. Konsep itu anak-anak udah tahu. Jadi enggak apa-apa ciptakan bahwa ini adalah untuk anak-anak ini untuk ibu-ibu. Nah untuk yang ibu-ibu anak-anak enggak boleh loh ya gitu kan. Jadi tiap boleh nanti kalau kamu udah jadi ibu-ibu baru boleh gitu. Jadi jelaskan bahwa memang ada batasan itu. Yang ini kamu boleh yang ini enggak boleh gitu. Kalau misalnya konten ya jelas. Yang mana yang mendidik, mana yang tidak gitu. Biasanya orang patokannya yaudahlah pokoknya kayaknya enggak apa-apa gitu. Tapi kalau saya sih coba benar-benar fokus ini memberikan pendidikan, memberikan pembelajar atau tidak. Contoh kalau saya pribadi ya kayak misalnya tontonan di YouTube yang tentang kehidupan keluarga orang bule misalnya ya. Kan kayaknya hal mesin, dia enggak nunjukin apa-apa kok. Tahu ceritanya tentang cerita anak-anak, tentang keluarga gitu. Jadi bukan sesuatu konten yang ada berbau seksual atau enggak. Tapi kalau saya lebih kepada manfaatnya apa anak itu nonton TV yang pertama di luar negeri. Gaya bicaranya berbeda, cara berinteraksi sosialnya berbeda. Jadi masukkan apa yang bisa dia pelajari. Kalau saya sih kalau emang enggak ada, ganti gitu loh. Jadi kayak si ibaratnya daripada dapat hasil yang nol, which is enggak apa-apa nol. Kenapa enggak pilih sesuatu yang plus? Ada manfaatnya gitu. Oke enggak negatif. Cuma nol aja nih. Ya kalau saya ngapain buang waktu untuk sesuatu yang enggak ada positifnya gitu loh. Jadi cari yang benar-benar bisa coba dibaca. Misalnya kalau saya sebelumnya nyanyian deh. Oke lagu, oke. Palingnya dia mengenai not balok, bernyanyi. Lalu dari nyanyi itu dia melakukan gerakan. Berarti kan gerakan fisiknya ada. Ini masih lebih baik kalau buat saya. Jadi ada manfaatnya. Terus lagunya juga, isi lagunya gitu kan bisa jadi kan. Jadi lebih kepada kontennya itu sih saya juga lihat. Bermanfaatannya ya. Nah apalagi sekarang kan ada kayak beberapa film kartun gitu yang memperjelas kekerasan ya. Nah itu juga tuh yang sering notice ya sama orang semua. Sering terkecoh gitu. Oh ini kartun nih buat anak-anak gitu. Itu yang orang-orang sebenarnya tahu kontennya gitu. Kadang-kadang penggunaan bahasa juga. Nah saya juga ada lihat nih di Youtube ya. Acara anak-anak kartun. Kartun yang ceritanya ini si anak TK ini berbahas. Jadi ceritanya ada berbagai suku lah. Ada yang pakai bahasa logatnya Batak. Ada yang logat Manado, logat Jawa gitu. Ada semua. Sebenarnya nggak apa-apa. Tapi suatu waktu saya mendengar dia cara bicaranya. Wah saya nggak mau anak saya kalau bicaranya kayak begini nih gitu. Bukan masalah logatnya tapi bahasa yang dipakainya. Jadi walaupun ini untuk anak-anak. Tapi daripada saya salah asur gitu. Jadi yang ini jangan ya. Nah itu yang lain aja gitu. Jadi diarahkan ke yang lain yang lebih aman lah gitu istilahnya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Mbak dari Mbak Ulfa. Kan kemarin sempat ada. Ini saya juga apa namanya. Sangat menyayangkan ya. Waktu itu saya nonton juga nih ada kasus anak kecil perempuan itu sedang menonton video porno waktu itu. Dan di sebelahnya ada orang tuanya. Di sebelahnya ada orang tuanya yang dia nggak tahu apa namanya bahwa anaknya sedang mengakses. Dan anaknya sebenarnya kalau dilihat dari gelagetnya dia tahu kalau video itu nggak boleh ditonton. Dia sempat menunjukkan gelaget bahwa dia ingin menutupi dari orang tuanya. Di situ. Tapi intinya ibunya kecolongan mungkin ya. Nah di situ di sekitarnya ada orang yang lihat dan bahkan memvideokan. Bukannya ditegor malah di videoin. Nah itu gimana tanggapan Mbak Desi dengan kasus seperti itu tuh Mbak? Nah yang video ini tuh ya. Coba dicari siapa orang ya. Tapi mungkin dia abis video dia kasih tahu kali ya. Nggak tahu juga sih. Demi dapat berita dulu kan. Kalau kecolongan itu unfortunate ya. Artinya bisa saja terjadi pada orang tuanya manapun. Gitu kan. Tapi juga diingat bahwa kecolongan-kecolongan seperti itu. It's not the end of the world gitu loh. Ada hal-hal ada yang bisa dilakukan untuk men-tackle kejadian itu. Supaya anak pun menjadikan itu sebagai pembelajaran. Ia sudah ternanam di memori bisa jadi gitu loh. Ia dia akan bawa terus sampai besar sehingga akan memberikan pengaruh dan iya. Tapi again it's not the end of the world gitu loh. Kita tetap kasih masalah bahwa ini tuh bukan untuk kamu. Itu tuh saya ayah bunda tidak senang kalau kamu nonton itu gitu. Tapi jangan dimarahin. Bukan dimarahin. Oh nggak boleh dimarahin ya Mbak? Nggak tahu juga kita nggak tahu apakah dia dengan sengaja atau tidak sengaja gitu. Sengaja pun kan kalau umurnya masih kecil kayak dia curious ya. Out of curiosity. Pasti karena pengen tahu. Iya. Nah rasa ingin tahu itu sebenarnya juga jangan di. Jangan di. Hilangkan gitu aja ya. Jangan dibabat gitu aja. Karena sebenarnya curiosity itu juga bagus. Memang curiosity seperti apa perlu diarahkan. Tapi bahwa yang disalahin itu bukan kepada perilaku anaknya. Tapi kontennya ini jangan. Jadi next time jangan lagi. Kalau next time kamu dengan sengaja itu iya. Artinya orang tua bisa marah karena itu. Katanya dia melanggar. Tapi kalau waktu pertama kalinya mungkin anak akan kaget. Tidak lebih kepada dirangkul bahwa ini enggak ya. Ini jangan ya. Tidak boleh ya. Mama tidak suka. Karena tidak bagus. Kalau langsung dimasukin apa namanya ke sex education. Masuk nggak itu Mbak? Kalau misalkan dengan video yang seperti itu ya. Misalkan orang tua udah kecolongan anaknya udah pernah nonton yang seperti itu. Terus kemudian diberikan mungkin karena anak belum pernah dikasih sex education. Jadinya ada rasa ingin tahu yang berlebih gitu. Bisa nggak itu dimasukin? Di sex education itu ada umurnya. Maksudnya umur sekian akan diberi sex education sebatas sekian. Umur sekian sebatas sekian. Jadi bukan berarti sudah terpapak itu langsung iya dijelasin aja gitu semua. Jadi orang tua laki perempuan gini. Nggak gitu juga sih. Tergantungnya berapa umurnya tadi? 6? 6 tahun. 6 tahun berarti kan kalau masih SD kelas 1 itu atau TK itu biasanya masih sekadar bahwa di manusia itu ada laki, ada perempuan. Perbedaannya kalau laki itu bentuk tubuhnya begini, biasanya nggak ada jenggot. Jadi lebih kepada seperti itu. Jadi yaudah sampai di situ aja jangan lebih jauh juga gitu. Jadi ada. Tapi yang namanya sex education itu dari SD juga sudah dimulai memang. Sekolah-sekolah juga ada banyak yang dari TK. Tapi yang dimasuk sex education nggak melulu soal sex yang dimaksud ya. Sex itu kan jenis kelamin. Itu tadi saya bilang bahwa ada laki, ada perempuan, kamu tuh perempuan. Jadi itu tuh udah termasuk. Jadi I'm a boy, I'm a girl, you're a girl. Itu udah termasuk sex education untuk batasan umur yang segitu. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Era. Oh iya, sebelumnya ini ada tambahan waktu sekitar 15 menit. Jadi ada sisa apa mungkin yang mau bertanya dipersilakan sampai dengan pukul 15.00 ya. Nanti setelah itu akan close, dilanjutkan di WA Group. Nah ini ada Mbak Era, anaknya umur 2 tahun. Anak saya itu bermain gadget HP dengan konten edukasi. Sekarang kan mungkin banyak ya channel-channel yang mengaparkan edukasi. Nah seringnya terpapar TV dengan konten anak dari channel seperti BBTV, dan sebagainya sesuai dengan usianya. Saya juga berusaha sesering mungkin untuk memberikan aktivitas fisik yang merangsang aspek motorik dan kognitif serta bahasa. Saya lihat perkembangannya cukup baik sesuai dengan grafik tumbuh kembang. Tapi tentunya saya ingin berusaha mengurangi. Namun terkendala dengan kami memiliki ruang terbatas area bermain menjadi area tidur dan TV. Bagaimana mensiasati pengaturan screen time terutama TV yang jika keluarga tersebut memiliki ruang yang sangat terbatas. Karena anak sering minta dinyalakan TV saat bermain. Ya aturan-aturan dan harus diikuti. Enggak ada cara lain sih. Enggak ada tips lain. Hanya kalau memang mati-mati. Kapan bisa nyala pengennya? Enggak, karena belum waktunya. Dan itu harus terus konsisten. Ya udah deh sekarang boleh nanti nggak boleh ya. Itu susah tuh kayak gitu. Anak akan nawar jadinya. Tapi tipsnya hanya itu. Tipsnya bahwa konsisten. Kalau misalnya anak belum mengerti soal konsep waktu. Misalnya jam 3. Jam 3 itu kapan sih? Tunjukin aja jam misalnya yang pakai ada jarumnya nih. Kalau jarum panjangnya di sini, jarum pendeknya di sini. Artinya boleh gitu. Atau biasanya ada juga cara misalnya jam itu dikasih tanda warna. Bulet-bulet. Ini kalau ini di warna ini baru boleh. Kalau di warna ini nggak boleh ya gitu. Itu memang harus konsisten. Nah ini ada pertanyaan serupa. Ini dari Mbak Rani. Anaknya usia 5 tahun dan 3 tahun. Ini anaknya tuh kepikiran terus untuk bermain gadget. Sementara ruangnya seperti tadi Mbak. Ruangnya terbatas. Ruang bermain, ruang nonton, dan ruang tidur itu jadi satu. Itu ada nggak sih cara mengalihkan anak agar nggak keinget gadget terus gitu. Ajak ngobrol. Iya. Ibunya bingung karena anaknya disuruh sendirian kan. Ajak ngobrol. Kadang kita juga pengen ini ya Mbak ya apa namanya. Pengen sibuk sendiri dengan rencor sendiri. Anaknya juga ditinggal. Jadinya dia cari perhatian. Yang jadi kendala orang tua. Sekarang ibu mungkin nggak cuma diam aja. Dan berarti dia mungkin punya pekerjaan. Walaupun di rumah ada yang mesti dikerjakan. Again ini pilihan, prioritas. Mau mendahulukan pekerjaan atau mau mendahulukan keluarga. Pilihan ya. Saya nggak bilang mana yang baik, mana yang buruk. Tergantung. Tapi ya itu tadi sebenarnya. Salah satu cara yang bisa dilakukan ajak ngobrol. Ya orang kalau lagi berduaan. Coba deh kalau waktu lagi pacaran. Ngapain sih berduaan kalau ini kan. Ngobrol kan. Ngobrol iya beneran. Tadi ngapain di sekolah. Oh iya. Siapa aja. Ajak ngobrol gitu. Tadi misalnya kalau di sekolah. Tadi di sekolah main apa aja sama si ini. Oh seru ya. Pokoknya ya diajak. Diajak ngobrol. Bercerita ya. Iya cerita. Salah cerita tentang. Iya tadi mama ke pasar. Gini gini gini. Iya lucu deh gitu. Gitu loh. Kalau mungkin bermain Mbak. Misalkan diajak bermain. Tapi ada. Ini tadi. Kasusnya udah diajak bermain. Tapi anaknya tetep. Keingetnya gadget. Karena merasa permainannya kurang menarik. Masih menarik gadget katanya. Ya memang harus trial and error ya. Jadi orang tua tuh nggak boleh kalah kreatif. Nggak boleh kalah pinter dari anaknya. Jadi memang harus coba. Oke kalau ngobrol udah bosan. Oke kita coba yang lain. Ya misalnya main melipat-lipat. Atau anak ibunya perlu masak. Ajak ke dapur. Suruh cuci-cuci apa. Sayur. Nih ada. Kete. Kamu bukan kete. Misalnya. Pokoknya diajak kegiatan sama-sama gitu. Ini ada. Memang yang yang suka. Termasuk saya ya. Bikin orang tua agama. Aduh nanti ngeberantakin ya dapur. Bersihinnya. Bantuin malah. Iya. Oke sekarang pilihannya. Nggak rela. Nggak rela dapur diberantakin. Atau nggak rela anak jadi rusak. Tanda kutip. Mau yang mana. Ayo. Kalau dapur kotor bisa dibersihin. Ya. Anak kotor. Iya bisa dibersihin. Tapi kalau belum terlambat gitu kan. Jadi. Sebenarnya ya udah sih. Kalau dapur kotor tinggal dibersihin gitu kan. Oke. Misalnya bahaya. Kompor. Itu ya dijauhin aja. Kalau cuma dikasih nih. Mainan apa sih yang gampang. Misalnya. Eh. Kalau punya kayak adonan gitu kan. Bejek-bejek itu kan anak seneng tuh. Mainan yang apa sih. Bikin adonan. Adonan itu ya. Oh. Mainan kotor. Kotor gitu. Mungkin dia disuruh bikin kue. Atau apa. Iya. Jadi. Bisa semuanya diajaki itu. Atau. Disini deh bantu benda. Apa namanya. Nyiran tanaman. Main air. Main air deh gitu. Ini ada pertanyaan yang. Menyerempet nih mbak. Dari mbak Iva. Anaknya usia 19 bulan. Apakah. Terkesan memaksa enggak. Kalau anak usia kurang dari 2 tahun. Untuk mengenal dan mengamati. Cara penggunaan teknologi. Seperti. Laptop. Mesin cuci. Dispenser. Atau. Yang kalau di dapur ya mungkin. Mesin cuci. Eh. Di dapur. Di apa namanya. Di tempat cucian. Mungkin mesin cuci itu. Memaksa enggak sih mbak. Atau memang sudah seharus waktunya. Gimana maksudnya. Memaksa anak dengan usia kurang dari 2 tahun. Untuk mengenal dan mengamati. Atau. Kadang kita juga mengajari gitu mbak. Caranya. Oh ini loh. Mesin cuci. Mungkin. Mungkin ini salah satu pengalihan. Dari. Ini kali ya. Apa namanya. Penggunaan gadget kali ya. Jadi anaknya diajarin. Ini loh mesin cuci. Cara mengoperasikannya gini. Oh ini loh heater. Cara makainya gini. Seperti itu. Oke. Yang perlu diketahui adalah yang membahayakan. Itu kan sebenarnya screennya itu loh. Oh. Layarnya. Kalau misalnya kayak mesin cuci kan enggak ada layarnya ya. Oh ya. Itu sih sebenarnya enggak apa-apa. Tau dia mau ngapain sih. Dengan mesin cuci paling rusak aja gitu. Iya. Enggak akan jadi yang addicted gitu. Enggak. Tapi yang disini menjadi perhatian gadget itu adalah yang ada screen time. Makanya disebutnya screen time. Oh. Jadi alat-alat yang ada layarnya. Bergerak. Karena itu menarik sih mbak. Emang dia gerak-gerak warna-warni gitu ya. Jadi kalau. Tadi dibilang apa namanya. Mesin cuci. Atau nge-microwave. Biar ada jam catong enggak. Ya tapi kalau DVD kan akhirnya kelayar juga sih ya. Atau apa ya. Misalnya untuk mencintai. Oh misalnya kipas angin gitu. Itu enggak apa-apa. Karena bukan menjadi sesuatu yang dia terpaku gitu kan. Oh ya. Diam doang ya mbak ya. Tidak harus dipaksain. Tapi kalau pun mau di anak jadi penasaran. Itu enggak apa-apa. Contoh misalnya kayak kipas angin ya yang. Kan ada tombolnya tuh. Cetut. 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 Kenapa anak seneng. Ada suaranya. Iya kan. Ini kok lucu. Saya cetut-cetut. Terus kalau dipencat. Iya ada angin gitu. Ya tentu dia kan belajar dari situ. Kalau misalnya mesin cuci. Dia pencet. Buter. Nah itu yang bikin interaksi. Jadi kalau saya melakukan ini. Ada. Ada responnya ini gitu. Untuk memunculkan itu. Saya berarti harus melakukan ini. Gitu. Memang. Kalau teknologi itu kan. Karena mudah. Jadi cuman tombol. Jadi cuman mencet-mencet doang. Tapi sejauh itu bukan screen. Saya rasa nggak. Nggak apa-apa. Oke. Ini yang. Apa namanya. Yang mau bertanya. Masih dipersilahkan. Sampai dengan pukul tiga. Masih ada waktu lima belas menit lagi. Ini saya tunggu. Sambil ngobrol-ngobrol nih Mbak. Sebenarnya. Apa ya. Ada nggak sih. Oh. Nggak. Kemarin tuh saya baru baca. Ada salah satu orang tua yang. Sangat menjadi inspirasi saya. Ya. Dia itu. Anaknya. Diperkenalkan dengan gadget. TV. Itu usia dua tahun. Tapi. TV-nya ini dikurasi Mbak. Sebelum. Sebelum dipertonton. Dia mengkurasi dulu. Ini. Gimana nih pendapatnya Mbak Desi. Di satu sisi. Dia pasti akan senang dong. Dengan. Apa namanya. Screen time. Tapi di satu sisi. Orang tuanya juga bisa membatasi. Misalkan big hero. Ini bisa ditonton. Anak usia dua tahun. Itu seperti apa Mbak. Tanggapannya Mbak Desi. Dengan. Betul. Orang tua yang seperti itu. Memang harus begitu. Jadi orang tua harus tahu benar. Konten yang. Akan. Dibetasi. Jangan. Eh. Donton sama-sama terus kaget. Hahaha. Hahaha. Dilihat dulu. Hahaha. Ya itu kan yang jadi kecolongan-kecolongan. Orangnya nggak tahu isinya kan. Makanya salah. Jadi udah tahu dulu. Oh udah. Oke aman nih. Boleh. Paling ideal memang seperti itu. Gitu. Memang kita cenderung untuk percaya. Oh ini gambarnya lucu. Big Hero itu si putih-putih gendut-gendut. Gitu kan. Eh nggak tahu pas di dalam ada. Ya kan dia ada unsur berantemnya. Nggak apa-apa nggak anak nonton itu. Gitu. Dia akan bertanya nggak. Nah jadi memang harus begitu. Gitu. Harus dilihat. Orang itu harus nonton dulu. Oh udah. Ini aman. Kalaupun ada yang bagian misalnya. Bagian berantemnya. Dia akan bertanya. Kita akan jelaskan. Gitu. Jadi udah punya backup mau ngapain gitu. Jangan sama-sama kaget. Tapi jangan. Lah ada gini. Ya itu dia. Sering. Sering kali orang tua tuh kecolongannya begitu. Karena nggak tahu juga dalamnya apa. Nah itu kan kalau di dalam rumah nih Mbak. Kalau misalkan kejadiannya itu di luar. Misalkan. Banyak nih ya orang tua yang. Lagi tadi Mbak Desi sudah. Udah menjelaskan bahwa. Di restoran yang sering ya. Makan. Sambil nonton gadget. Cuman kalau misalnya nggak diturutin. Anak akan nangis. Teriak-teriak. Oke. Peraturannya tetap peraturan. With the boss. Orang tuanya. Cuman kadang ada. Saat yang kita. Udah nggak ngerti lagi nih. Udah mentok. Anak udah nangis. Dia harus makan. Tapi dia. Marah-marah. Dengan kondisinya. Apa. Restoran crowded itu. Mengatasi hal yang seperti ini tuh. Seperti apa sih Mbak? Kalau menurut saya ya. Kayaknya gampangnya sih ya. Bawa pulang aja. Oh. Iya kan. Iya. Nunggu apa lagi ya. Ya udah. Hentikan kegiatan. Bawa pulang. Gitu. Ini kita bicara yang mudah ya. Artinya mungkin lagi. Mungkin dalam lagi di mall. Yang nggak ada. Nggak ada harus apa-apa. Bawa. Bawa pulang. Itu. Mungkin nantinya akan ada kondisi yang. Yang nggak bisa. Harus lagi di rumah orang tua. Apa gimana. Tapi sebenarnya. Sebenarnya. Ya. Kita kan. Punya kendali atas. Apa. Maka. Kegiatan kita kan. Itu. Kalau emang nggak. Nggak memungkinkan. Stop. Bawa pulang. Gitu. Jadi kayak. Eh tapi kan saya harus belanja. Pilih. Mau menge-nomor satukan. Kegiatan orang tua. Belanjain itu. Atau itu nanti bisa ditunda. Karena menomor satukan anak. Atau gimana. Memang pilihan. Hidup itu pilihan. Ya kata lagu-lagu ya. Memang begitu. Gitu. Full of spaces. Kalau misalnya. Ya mau pulang. Gitu. Saya dulu pernah ngalamin tuh. Anak saya. Gitu di mall. Entah kenapa. Wah. Untuk sesuatu hal yang. Sangat. Sangat sepele. Dan sangat nggak masuk akal ya. Namanya anak-anak ya. Jadi dia mau naik. Eskalator. Jadi dia turun eskalator. Terus digendong. Aku mau turun sendiri. Yaudah kita ulang. Nggak mau. Dia mau naik. Eskalator yang ke atas. Lewat eskalator turun. Sekarang ada tadi yang itu. Yang nggak bisa. Aduh. Itu tantrum tuh. Langsung kan jadi. Ini tantrum. Nggak bisa deh. Gitu. Aku mau yang itu. Tantrum. Mulai pening. Diteriak-teriak lah. Tapi ya gitu. Saya diem aja. Karena. Pertama saya bingung. Karena waktu masih kecil. Bingung ngapain. Saya diemin. Pertama biasa saya cuek. Maksudnya. Ya orang lain. Liatin-liatin deh. Toh saya nggak. Nggak nyakitin anak saya kan. Mungkin orang bertanya. Tapi. Nah. Salah satu hal yang diluar. Ekspektasi saya. Adalah. Tiba-tiba satpam nyamperin. Saya nggak tahu. Misalnya saya kan nggak. Nggak kendali ya. Ada satpam. Ada apa deh. Bet. Anak saya diem langsung. Tuh. Bunuh nggak panggil loh. Satpam. Bukan saya panggil. Sumpah. Saya nggak panggil. Satpam. Ya. Dia cuma nanya doang. Ada apa deh. Gitu. Masuk anaknya tuh. Hahaha. Jadi maksudnya. Jadi maksudnya. Bukan buat ditakut-takutin loh. Itu satpam. Itu kan suka ada yang itu. Itu jangan. Itu jangan. Tapi kan kita nggak tahu. Saya nggak panggil satpam. Nggak main mata juga sama si satpam. Tapi ternyata lingkungan mendukung saya. Gitu kan. Ternyata anaknya langsung. Kuk. Udah takut. Waktu ditanya tuh. Nggak. Nggak ada apa-apa. Langsung jadi. Gendong. Ya udah pulang. Gitu. Jadi. Semesta menunggu. Hahaha. Oke baik. Ini masih ditunggu. Pertanyaan sampai dengan jam 3. Nanti. Kalau sudah hampir jam 3. Nanti akan di close. Dan pertanyaan dilanjutkan di WhatsApp group. Nah ini mbak. Terkait dengan menakut-nakut ini mbak. Itu juga berlaku. Di beberapa kondisi. Apa masalah makan. Mungkin masalah bermain. Masalah tantrum. Itu kadang kita sebagai orang tua tuh gini. Ayo kamu makan nggak? Kalau nggak makan nanti. Papa datang nih. Kamu dicubit. Atau kalau nggak. Ini papa polisi datang nih. Atau kalau nggak. Ayo kalau nggak udahan. Main handphonenya. Nanti. Dimasukin kamar mandi sama mbak. Itu seperti apa itu mbak? Iya. Kalau seperti itu. Nggak boleh ya. Hahaha. Udah sekarang secara gamblang. Para ahli mbak katakan. Emang jangan. Menakut-nakut itu. Nggak. Iya akhirnya dia akan hidup dalam ketakutan. Oh walaupun cuman. Iya. Ini nanti di. Ini papa polisi loh ya. Iya. Karena pertama. Secara fakta. Tidak benar. Apakah benar. Seorang anak kalau mbak makan. Akandita ke polisi. Ngajarin sesuatu yang salah. Iya. Iya. Jadi jangan ngajarin yang salah gitu. Jangan ngajarin yang salah. Jangan nakut-nakutin gitu. Apalagi untuk sesuatu yang udah pasti nggak gitu loh. Misalnya. Kalau yang memungkinkan tadi papa nyubit. Itu memungkinkan. Tapi kan itu membangun image. Papa adalah sesosok yang bisa mencubit. Memberi apa. Sakit. Terasa sakit pada saya. Itu kan image yang buruk. Buruk ya. Apakah mau membuat image buruk pada orang tua. Enggak. Nggak begitu gitu caranya. Jadi. Menakut-nakuti itu caranya salah gitu ya. Tidak tepat. Apalagi untuk hal-hal yang salah. Nggak makan. Tangkap apolisi kan nggak masuk akal gitu. Jangan kayak begitu juga gitu. Oke. Ini ada pertanyaan yang masuk nih Mbak. Dari Mbak Nirmala. Anaknya usia 6 tahun. Saya dengar dari marketing workshop. Bahwa di masa depan segala sesuatu itu sudah digital. Seperti startup, web designer, digital marketing. Dan sekarang sudah banyak perusahaan yang hire anak-anak sebagai influencer produk mereka. Saya tertarik untuk mengajarkan anak saya Instagram dan Youtube. Karena tidak diajarkan di sekolah. Padahal nanti di masa depan akan sangat berguna. Bener nggak ya berguna? Bagaimana cara memperkenalkannya? Yang ramah mungkin ya. Makasih. Gini. Kalau misalnya kita bicara Youtube atau Instagram. Itu kan programnya gitu ya. Programnya. Jadi konsepnya gitu. Bukan gadgetnya. Gitu kan. Tadi saya bilang sebenarnya gadget ini menjadi positif. Andai mana dimanfaatkan. Jadi sebagai alat. Bukan sebagai permainan belaka gitu ya. Jadi untuk alat. Jadi kalau ini sebagai media untuk memberikan suatu pembelajaran. Ya tentu bagus. Gitu loh. Jadi kalaupun tadi misalnya memperkenalkan Youtube. Kan konsepnya yang diajarin. Bahwa coba kamu misalnya mau apa ya. Kalau Youtube itu kan mungkin dia membuat kreasi video. Entah dia disuruh nyanyi. Entah disuruh berpuisi atau apa. Jadi tekankan pada itunya gitu. Perkara medianya itu minor. Itu suatu hal yang nanti let the parents edit videonya. Uploadnya orang tuanya pasti. Jadi ini kaitannya bukan dengan gadgetnya. Lebih kepada konsep programnya. Gitu sih gak ada hal. Nah kalau misalkan pengennya nih orang tua. Pengennya memperkenalkan Youtube ataupun Instagram. Tanpa kecanduan dengan konten yang ada di dalamnya. Termasuk konten dewasa ya Mbak. Karena jujur aja nih sebagai orang dewasa. Bahkan saya sering banget kecanduan. Dengan timeline-timeline Instagram. Dengan video-video Youtube. Nah ini bagaimana sih kita mengajarkan ke anak agar gak kecanduan. Tapi bisa memanfaatkan program Youtube ataupun Instagram itu tadi. Pembatasan waktu. Jadi sama kayak misalnya anak untuk disuruh melakukan browsing gitu ya. Research untuk penelitian PR-nya dia lah. Kamu cuma ada waktu satu jam. Dalam satu jam harus mendapatkan ABCD ini. Gitu. Karena kita sudah bisa memperhitungkan bahwa. Cukuplah waktu kenceng. Melakukan hal-hal yang gak penting lainnya. Kan gak dapet tuh. Ya salah. Bukan salah satu. Ya itu your miss gitu loh. Mestinya gak begitu. Jadi memang harus ada waktu. Kita sama orang tua. Sama sih juga. Kok dia malah ngeliat yang gak penting-penting ya. Wah ternyata berjalan segini. Nah akhirnya saya juga melihat. Wah gak bisa nih. Harus membatasi diri. Oke saya paling misalnya gampang. Udah menjelang maghrib gitu kan. Udah stop. Udah selesai. Udah selesai. Saya taruh. Kalau yang tadi tujuan awalnya gak dapet. Itu salah saya. Karena melenceng. Tapi kalau saya tahu. Oke saya cuma punya waktu satu jam. Untuk mengerjakan yang seharusnya saya kerjakan. Gitu. Jadi akan saya fokus pada. Mengerjakan itu. Berarti terkaitan dengan waktu ya. Jadi harus limit pembatasan itu harus ada. Susah kalau misalnya kayak membatasi konten. Kadang-kadang itu ya. Mau ngeliat apa. Jadi ngeliat apa gitu kan. Tapi kalau waktu kan lebih jelas. Jadi kalau udah jam segini stop. Oke. Nah yang menarik nih Mbak dari penggunaan gadget ini. Saya baca beberapa komentar di beberapa artikel itu. Berkaitan dengan speech delay. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mbak Fitria. Anaknya usia 2 tahun. Bagaimana mengajari anak yang mungkin speech delay. Karena untuk seusianya. Ngomongnya itu belum jelas. Tapi suka sekali dengan screen time. Nah. Itu. Mungkin bisa menjadi salah satu faktor ya. Pengkontribusi ya. Mungkin. Saya nggak bilang pasti. Tapi patokannya gini. Umurnya berarti 2 tahun. 2 tahun. Memang kalau untuk speech delay. Yang saya tahu itu adalah patokannya di 2 tahun gitu. Di usia 2 tahun. Dia bisa menyebutkan satu kata aja. Itu sebenarnya udah aman. Oke. Mamah mungkin ya dia sih yang gampang. Aman. Itu sih dibanding anak-anak lain. Kok cuma mamah ya. Gitu. Memang jadi kayak deg-degan gitu. Iya was-was. Tapi masih bisa jadi kayak patokan yang. Oh. Terus ada kata. Masih aman. Nah. Kalau mamah melatih memang harus dari. Terapi. Atau latihan terus. Jadi. Bukan kayak. Aduh. Udah terlanjur nih anak saya speech delay. Aduh mati gitu. Enggak. Masih. Ya udah latih terus aja. Sering-sering ajak ngobrol. Ajak ngomong pancing untuk. Ngomong gitu. Kayak misalnya. Gadgetnya udah harus stop ya mbak ya. Kalau misalkan udah misalkan usia 2 tahun. Tapi masih belum. Bisa menyebutkan satu. Iya. Kalau kita. Kalau kita curiga atau khawatir. Karena screen time itu. Ya coba. Makin ditarik nih. Si. Apa. Screennya ini. Karena takutnya memang. Memberikan pengaruh buruk gitu. Ternyata kan. Kayak gitu. Oke. Oke. Karena. Waktunya sudah. Habis. Tiga pertanyaan. Eh. Mbak Desi akan melanjutkan. Menjawab pertanyaan di WhatsApp group. Jadi pertanyaan yang. Masuk sebelum jam tiga. Dan belum terjawab. Nanti akan dijawab Mbak Desi. Selanjutnya di WhatsApp group. Jadi bermain jempol. Iya. Hahaha. Oke. Ini. Saya akan. Memberikan mungkin. Apa ya namanya. Ringkasan sedikit ya. Tadi dari. Beberapa pertanyaan para orang tua. Yang dijawab oleh Mbak. Yang berhasil. Apa. Dijawab oleh Mbak Desi. Yaitu. Dari penggunaan gadget ini. Yang perlu diketahui. Pertama. Itu harus ada aturan mainnya. Harus ada aturan. Kapan harus stop. Kapan harus main. Dan ini. Sangat. Dibutuhkan. Dealing yang bagus. Antara orang tua dan anak. Ini harus waktunya bermain. Ini waktunya. Bermain gadget. Ini kapan harus stop gitu. Dan perlu diingat bahwa. Who is the boss. Orang tuanya yang memegang peran penting. Ya Mbak ya. Berkaitan dengan. Kamu sudah selesai main gadgetnya. Kamu sudah selesai. Kamu waktunya makan. Anak tantrum itu udah ada waktunya. Ya. Seperti itu. Nanti. Untuk selengkapnya. Dari ringkasan. Pembicaraan kita ini Mbak. Akan ada. Apa. Catatan sendiri. Dari tim Ibunda. Yang akan di. Share. Melalui. Whatsapp group. Setelah. Whatsapp. Kuliah. Whatsapp ini udah selesai. Jadi nanti ditunggu. Sampai dengan. Tim Ibunda selesai mengkurasi. Kontennya. Oke. Itu saja Mbak. Oke. Apa namanya. Live streaming kali ini. Kalau ada kurang lebihnya. Kami mohon maaf. Sama-sama mohon maaf ya. Sekian. Terima kasih. Bye. 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 Bye.